Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitabnya Mbak Blukhari yang populer? Ya? Jangan lupa subscribe, like, and share. Boleh jadi, apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan tidak enak, tidak nyaman, di balik itu, Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang, boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau fikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah anda akan temukan dalam Al-Quran, kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan. Belum ibu di rumah, ibu capek, merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis, suruh-suruh ke-17, ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Quran suruh ke-4, ayat 34-35. Masalah kondangan saja, Pak. Bisa beda pendapat. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Ijau apa yang biru? Masya Allah. Kata anda biru bagus, Pak. Kata mama, kayaknya hijau deh, Pak. Nanya, tapi sudah punya jawaban. Bagus kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Naik lagi. Anda sudah 40 tahun, anak masih ada. Turun Quran suruh ke-46, ayat 15. Kemudian naik lagi. Sampai anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal, seperti anak-anak lagi. Quran suruh ke-22, ayat ke-5. Sampai ada amalan. Anda jangan kira anda akan hidup selamanya. Anda pasti wafat. Quran suruh ke-3, ayat 185. Bahkan diajarkan, kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari, Pak. Jangan cuma dunia. Kita akan meninggal. Ini ada di Quran. Kalau ingin meninggalnya enak, begini caranya. Kalau tidak percaya, silakan amalkan. Nanti kita akan lihat di akhir. Betul, akan kelihatan. Quran suruh ke-89, ayat 27-30. Kalau kalian tidak pelajari ini, silakan kata Allah. Saya berikan yang ini, yang kedua. Sampai dipukulin malaikat. Quran suruh ke-8, ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan. Kalau nanti anda wafat, anda pindah ke alam kubur. Kalau ingin dikuburnya terang, nyaman, banyak rizkinya. Lakukan amalan Quran suruh ke-3, ayat 169-172. Tapi kalau anda abai, anda akan seperti fir'aun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran suruh ke-40, teman-teman sekalian. Disampaikan oleh Allah langsung. Langsung. Dari ayat 45 sampai 46. Sampai terjadi kiamat, disampaikan Quran suruh ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Quran suruh ke-2, ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga saja. Masuk neraka tanpa hisab ada. Quran suruh ke-18, ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah, nomor 1. Bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau anda masuk sini, tetangga anda semua nabi. Ya depannya nabi Ibrahim, belakangnya nabi Musa misalnya. Samping kiri nabi Yusuf. Samping kiri nabi Muhammad SAW. Itu cuma tiga golongan. Orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah. Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Baik itu ada di Quran suruh ke-4, ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga. Quran suruh ke-51, ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi. Quran suruh ke-3, ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa. Sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran suruh ke-4, ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahannam untuk dua golongan. Munafiq, ingat. Munafiq dan kafir. Jadi kalau anda pun muslim, jauhi perbuatan munafiq. Karena munafiq akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahannam. Quran suruh ke-4, ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang tidak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Birokrasi ada. Diplomasi ada. Mengajar ada. Ilmu ada. Karena itu saya mau tutup. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini. Seperti orang dulu pernah melakukannya. Maka kata Allah, melalui lisan Rasulullah. Turun Quran suruh ke-29, ayat ke-45. Satu ini saja kita kerjakan. Insya Allah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, Sari Tilawah kan? Sari Tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, Sari. Sebetulnya Tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu, pertama di Indonesia, namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Kalau Adi mungkin Adi Tilawah gitu kan? Jadi teman-teman, caranya begini. Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua Al-Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal, dari akhir, bagus. Kalau baca, silahkan. Hatamkan, hatamkan. Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil, sesuai passion kita. Anda apa bisnis? Kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran Surah At-Tur, Surah 52 itu. Keluarkan. Ya, wal-bahruh masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya. Nih, kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah itu. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di Batu Barak, turun Quran Surah Fatir. Surah 35, ayat 27-29. Ini jenisnya. Ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali. Ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada yang kelihatan menghitam. Disebutkan langsung. Ada. Jadi kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita. Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat. Karena semua orang sholat. Tentang ayah. Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nanti eksekusinya, kalau mau cepat buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer. Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitab Al-Imam Al-Bukhari yang populer? Anda saya kasih hadiah Umrah. Januari awal, insya Allah ada yang kami hadiahkan Umrah dari atlet peraih ASEAN Games. Anda boleh ikut nanti. Ada juga, saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Jadi ada peraih ASEAN Games, medali emas yang kemarin. Itu akan kita berangkatkan Umrah. Semua peraih medali emasnya. Nanti gelombang pertamanya bulan Januari 2020 nanti, setiap tiga bulan lagi. Insya Allah anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut. Dan saya sertakan. Baik. Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab, hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih. Kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita ingin tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunnani wa'iyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat, saya tutup, dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabu tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang kemenguatan iman, supaya naik gak turun-turun kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari soy al-bukhari, harganya murah. Maaf dibandingkan perusahaan anda pun masih murah, kitab al-bukhari. Beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya. Keluarkan passion anda apa, disitu belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ada topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita. Dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah SWT. Tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban. Hak anda sudah dapatkan dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktifitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih, yang rutin? 500. 500 ada, 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf. Sebanyak 550. Dan itu nanti setiap ada kajian atau duhur, sholat, Anda bisa baca di sini. Baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan. Itu buku yang saya berikan insyaAllah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita. Itu saya keluarkan dari Al-Quran langsung. Seperti apa? Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama, 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali, Mau hafal Quran? Oh, mahu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 jus dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 jus. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 jus dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di Youtube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 jus, bukan jus 30. Ada yang 30 hari. Ya, ada juga. Sekarang sedang lombang kedua. Sedang lombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insya Allah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insya Allah ya. Saya kira itu. Nanti pulang dari sini dikabari. Kalau ada mobil di sini. Jangan lupa subscribe, like, and share.